Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ibu Leila S. Cudori, penulis novel Laut Bercerita dan wartawan dengan topik Sejarah di Balik Novel Laut Bercerita. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut-Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Marto Kusumo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi, selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Ibu Layla Esfudori. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Ruang Virtual Mata Kuliah KU4078 Studium Generale. Baik kepada mereka yang hadir melalui kanal YouTube streaming dan juga di kanal Zoom. Pertama-tama, perkenalkan saya Wijaya Marto Kusumo, Sekretaris Institut, atas nama Ibu Rektor Profesor Reni Wirahdikusuma, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Layla Esfudori, penulis novel laut bercerita, dan juga seorang wartawan. Saya kira ini kesempatan yang baik sekali ya, kita mendapat kehormatan. Ibu Layla berkenan untuk berbagi pada kesempatan yang rutin pada kuliah Studium Generale ini. Saya kira ini saat yang baik juga untuk memberikan masukan manfaat untuk mengembangkan literasi kita semua ya, terutama rekan-rekan mahasiswa, agar kita juga, ya ITB itu kan dikenal sebagai institut teknologi ya, jadi tidak ada salahnya kita mengembangkan atau mencoba mengetahui apa-apa saja yang terjadi ya. Ini dalam upaya mengembangkan literasi kita semua. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Layla ini akan bercerita atau akan memberikan paparan tentang sejarah di balik montai laut bercerita ya. Terima kasih nih atas perkenan dan kesediaannya Ibu untuk berbagi waktu dan hadir bersama kita untuk berdiskusi dengan tema tersebut ya. Kemudian acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Pak Acep Iwan Saidi dari FSRD. Terima kasih juga Pak Acep atas kesedihannya untuk menjadi moderator kita hari ini. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, rekan-rekan Ditmawa, Mas Pras, terima kasih, Biro Komunikasi Humas ITB, ini Ibu Dr. Naomi ya, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sekali lagi, pimpinan ITB mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Ibu Layla Eskudori pada hari ini. Dengan mengucapkan Basmalah, saya membuka acara Studium Generale ini, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada pemandu acara dan moderator acara SG ini. Mari rekan-rekan kita dengarkan, kita simak paparan dari Ibu Layla Eskudori, Let's Get Inspired and Enlightened. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan disampaikan oleh Ibu Layla Eskudori, penulis novel laut bercerita dan wartawan, dengan topik sejarah dibalik novel laut bercerita. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Acep Iwan Saidi SSM HUM. Beliau adalah dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan kelompok keahlian, ilmu-ilmu desain, dan budaya visual. Kepada Dr. Acep, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Salam sejahtera juga buat kita semua. Ini adalah hari yang berbahagia. Kita dapat menghadirkan satu sosok yang luar biasa, Ibu Layla Salihah Khudori, yang sudah tidak asing di dalam dunia kusastraan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sastra dalam kaitan dengan sejarah, dan tentu saja juga dengan hal-hal yang lain, menyangkut kehidupan kita secara umum. Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, satu definisi tentang kusastraan adalah, sastra adalah cermin realitas atau representasi dari realitas. Definisi ini mengandung setidaknya dua konsekuensi. Yang pertama, bahwa sastra bukanlah sesuatu yang mungkin secara umum dipersangkakan orang sebagai catatan khayalan, imajinasi belakang. Tapi menulis sastra membutuhkan keringat tersendiri, membutuhkan riset, membutuhkan studi yang serius atas realitas, dan kemudian melakukan kontemplasi atas itu. Itu konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, karena dia cermin, maka dia bukan realitas itu sendiri. Tapi dia adalah realitas yang direpresentasikan, yaitu adalah realitas sastra dalam hal ini. Seperti kita bercermin, yang ada di dalam cermin itu bukan kita, tetapi adalah image kita. Maka realitas sastra adalah realitas baru yang direka oleh, dalam hal ini sastrawan, berdasarkan realitas real yang dipelajari. Dalam rumus matematika, mungkin X plus Y itu sama dengan X-Y. Tapi dalam sastra, X plus Y itu sama dengan Z. Z itu adalah realitas baru. Hari ini kita akan mendengarkan Ibu Laila Salihahudori, mengaitkan antara sastra dan sejarah, sebagai bagian dari proses kreatif beliau dalam menulis laut yang bercerita ini. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan siapa Ibu Laila Salihahudori ini, karena di dalam dunia sastra, dan juga saya kira dalam realitas dunia jurnalistik, di umum Ibu Laila sudah sangat populer. Beliau menulis banyak cerita pendek, kemudian menulis novel, dan laut yang bercerita ini adalah novelnya yang terakhir ditulis tahun 2017. Karya-karya beliau sudah diterimakan ke dalam banyak bahasa, beliau juga telah mendapat perhargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Laut bercerita ini berkisah tentang para aktivis yang diculik pada tahun 1998, yang sebagian belum kembali hingga kini. Para mahasiswa barangkali yang mungkin hari ini semester kedua, ketiga, mungkin memang tidak tahu secara real itu ya. Tahun 1998 mungkin rekan-rekan sebagian belum lahir ya. Baik, nanti Ibu Hudori akan menceritakan ini. Saya kira untuk menghemat waktu, saya akan persilakan saja kepada Ibu Laila Salihahudori untuk memaparkan topik ini. Kita akan berbicara, Ibu Laila punya waktu sampai lewat 10 menit, setelah itu kita akan masuk sesi kedua, tanya jawab sampai 10.40. Jadi kita punya waktu yang agak lumayan berkeluasa. Baik, saya persilakan Ibu Laila. Terima kasih Pak Acep dengan introduction yang bagus sekali. Terima kasih sekali dengan memperkenalkan saya kepada teman-teman mahasiswa yang tentu saja usianya mungkin sepertiganya dari usia saya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Saya ingin sedikit mengaku, confirm bahwa ketika saya diajak atau diundang oleh Ibu Naomi untuk berbicara di ITB ini, yang pertama saya langsung pikirkan adalah ITB, juga bersama-sama UI, adalah kampus-kampus yang dulu sangat penting di masa Orde Baru. Karena kakak-kakak kelas kalian itu di tahun 70-an, di tahun 80-an itu sangat berani untuk bersuara. Jadi kalau misalnya ITB punya buku sejarah, mestinya punya ya Pak Acep ya, punya buku sejarah begitu ya, dulu baik anak-anak UI maupun anak-anak ITB itu dikenal sebagai kampus-kampus yang berani bersuara di saat Orde Baru di mana situasinya sangat-sangat represif. Dan karena saya mengalami itu, meskipun saya tidak kuliah di sini, saya tidak kuliah di tanah air, tetapi saya mengalami betapa represifnya ketika saya pulang dan saya bergabung dengan Tempo. Jadi buat saya penting sekali saya berbicara di ITB dan agar kawan-kawan yang masih muda ini mungkin bisa melihat betapa pentingnya kampus kalian dalam menjadi agen perubahan. Yang kedua adalah saya juga merasa kurikulum sejarah di dalam kurikulum kita, baik di SD, SMP maupun SMA, itu sangat minim. Terutama yang menyangkut mulai dari berkuasanya Orde Baru di tahun 1966. Jadi penulisannya minim, teman-teman mungkin kalau punya adik atau keponakan yang punya buku sejarah di sana tahun 1998 ditulisnya mungkin hanya satu dua alinia pendek sekali, tidak menceritakan the preceding, apa yang kemudian membawa kepada runtuhnya Orde Baru atau sesudahnya sendiri juga tidak dibicarakan. Jadi kadang-kadang pada akhirnya mereka yang membaca buku ini, novel ini, kemudian akhirnya tertarik untuk riset lebih lanjut apa sih yang sebetulnya terjadi di saat itu. Silahkan untuk yang mengoperasikan PPT-nya boleh saya minta bantu untuk di-screen PPT-nya. Langsung next saja. Saya akan menceritakan bagaimana sejarah yang menjadi background atau latar belakang laut bercerita ini adalah sesuatu yang seperti tadi Pak Acep ucapkan bahwa ini adalah satu realita yang kemudian direpresentasikan di dalam sebuah fiksi. Jadi ini adalah sebuah jagad baru yang tentu saja terinspirasi dari kisah nyata dan dari orang-orang yang nyata. Tetapi persis seperti yang diucapkan dengan bagus sekali oleh Pak Acep tadi, begitu dia sudah masuk ke jagad fiksi, maka dia menjadi tafsir saya, tafsir penulisnya. Ini kutipan Kasih Kinanti atau bagi mereka yang sudah membaca, Kasih Kinanti biasa dipanggil Kinan, dia salah satu pemimpin dari gerakan mahasiswa di saat itu. Ini adalah satu ucapan yang inspiring bagi kawan-kawannya, bagi sesama pergerakan, karena para aktivis atau mahasiswa di zaman itu sudah biasa sekali mereka melakukan demonstrasi, ditangkap, disiksa, dan sebagainya. Itu sesuatu yang cukup sering terjadi di masa lalu dan tidak melalui satu check and balances dari organ-organ pemerintah. Jadi kalau orang sudah diculik atau nanti dikembalikan lagi dengan kadang babak belur, ya sudah, itu biasa. Kalau sekarang kan tidak mungkin. Sekarang ada internet, berani-berani seperti itu, bisa ribut satu dunia. Jadi the perks of having internet itu adalah kadang-kadang itu menjadi checks and balances bagi pemerintah. Tetapi di masa itu belum ada internet dan di masa itu suasana cukup mencekam. Jadi kelompok mereka itu baru saja ditangkap dan disiksa dan tokoh laut itu adalah yang baru pertama kali mengalami itu. Sehingga Kinan memberikan, Kinan salah satu pimpinannya memberikan satu pep talk semacam, bukan nasihat ya, saran begitu ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh kita semua sebagai orang Indonesia meskipun hanya selangkah, hanya dua langkah, itu penting untuk kontribusi. Mungkin kita kalau berbuat sesuatu untuk negara ini dengan mengeritik, dengan care, dengan apa yang terjadi, itu mungkin tidak kelihatan, karena di zaman itu belum ada internet, jadi tidak bisa narsis ya. Tapi itu penting buat lingkungan kita, buat kemajuan bangsa kita, dan buat diri kita sendiri. Jadi ini satu saran atau satu kalimat-kalimat yang penting buat saya pribadi ketika saya pulang dari Kanada, saya kuliah, dan itulah yang diucapkan oleh Bapak saya, bahwa Bapak saya almarhum, bahwa kita ini lahir sebagai orang Indonesia ini pasti ada maksudnya, karena negara kita ini susah sekali, kita hidup penuh dengan perjuangan untuk kita mau ngomong susah, tapi kita harus ngomong kalau ada yang salah, dan ini kita pasti ada maksudnya dari Tuhan, bahwa kita lahir di sini. Kita lahir di Indonesia, bukan lahir di sebuah negara yang demokratis sejak awal. Jadi kira-kira inilah yang kenapa saya mengutip ini sebagai pembukaan presentasi hari ini. Next. Nah, nyala api di dalam kalimat ini, menurut saya adalah salah satu roh dari seluruh novel. Bahwa kadang-kadang ada naik turunnya ketika kita mencoba berbuat sesuatu, gitu ya, kita kemudian putus asa. Mungkin ada satu atau dua dari mahasiswa yang ikut, atau aktivis yang ikut pergerakan itu, ada yang kemudian keluar, nggak tahan, ada yang kemudian, apa, ya, mentally nggak siap ya, nggak bisa gitu. Itu selalu terjadi di dalam perjuangan mereka di zaman itu. Bagi teman-teman yang saya paham sekali, teman-teman ini sekarang usianya bahkan udah di bawah usia anak saya. Anak saya lahir tahun 1994, jadinya Orde Baru ini sesuatu yang jauh sekali bagi kalian. Jadi setelah, saya harap setelah membaca novel ini atau mendengarkan presentasi ini, kalian bisa Google gitu ya, kenapa itu penting, dan saya rasa kita nih sebenarnya not living at the past untuk membaca novel ini, tetapi ini penting supaya tidak terulang lagi. Next. Nah, tokoh-tokoh di dalam novel ini, Biru Laut, makanya judulnya adalah Laut Bercerita, Biru Laut, Kinan, Arifin Bramantios, Sunu, dan seterusnya, itu ada banyak sekali. Kalau yang belum baca mungkin merasa ini banyak banget nih tokohnya, tapi sebetulnya kalau kita sudah mulai baca, kita akan akrab sekali dengan mereka. Mereka adalah aktivis Winatra dan Wirasena, yang lahirnya itu tidak begitu saja. Jadi saya juga tidak ujuk-ujuk bikin nama-nama seperti itu, tokoh-tokoh itu tidak lahir sembarangan, tetapi mereka itu semuanya lahir dari kisah nyata dan orang-orang yang memang ada. Tentu saja, seperti tadi Pak Acep bilang, ini kemudian saya masak menjadi satu jagad baru. Jadi ketika saya menulis ini, tentu saya tidak mengatakan bahwa yaudahlah buku sejarah ini terlalu minim, saya bikin novel saja. Tidak seperti itu juga. Tetapi pada akhirnya ketika novel ini lahir tahun 2017 dan terus-menerus masih dibicarakan dan saya masih diundang untuk membahas ini, saya kemudian memahami bahwa generasi muda ini begitu haus, tidak terlalu tahu what's going on dengan 98, sehingga makanya novel ini masih saja dibahas. Dan salah satunya juga karena persoalan ini juga belum selesai, karena ada sembilan orang yang dikembalikan dan selebihnya tidak ada kabar. Saya harus sedikit saja memberi konteks supaya jangan berpanjang-panjang juga dengan soal teknis, tapi saya sedikit saja supaya teman-teman yang generasi Z ini, yang lahir di atas tahun 2000, sedikit saja mengetahui konteks dari novel ini, bagaimana backgroundnya. Ketika tahun 65 terjadi, 30 September terjadi, itu banyak sekali peraturan-peraturan yang memang keras. Sekarang juga memang kita ada peraturan yang lumayan keras, seperti undang-undang ITE itu cukup membuat teman-teman semua kita berhati-hati. Tetapi ini kerasnya luar biasa. Ada TAP MPRS 25 tahun 1966, kawan-kawan tinggal Google saja, itu larangan ajaran komunis, marksisme, dan sebagainya, kecuali kalau untuk studi, bagi mereka yang studi political science, itu masih boleh membaca hal seperti itu, tapi itu pun juga harus ringkas. Kemudian ada pangkop kamtip aturan ini, ini juga salah satu yang benar-benar rajin membersihkan elemen-elemen yang dianggap cerewet, seperti mahasiswa, aktivis, LSM, wartawan, itu kan dianggap elemen-elemen yang cerewet, yang bawel, yang tukang cowel pemerintah. Itu biasanya memakai pangkop kamtip, dan khususnya untuk wartawan ada lagi yang namanya Departemen Penderangan. Kemudian tahun 1975 ada lagi peraturan surat keterangan tidak terlibat G30S. Jadi biarpun Anda lahirnya tahun 1980 juga, yang sudah jelas dia setelah 1965, tetap saja Anda harus punya surat keterangan itu. Next. Nah, ini semua peraturan-peraturan, saya tidak mau baca satu persatu, mungkin ini boleh saja dibagikan PPT-nya, tetapi basically ini semua adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan secara berkala oleh pemerintah saat itu. Jadi saya ingin teman-teman memahami betapa di saat itu ya, terlepas ekonominya mungkin dianggap baik, kemudian diakui lah, kita suasembada beras, and so on, and so on, tetapi at the same time, kita adalah bangsa yang betul-betul hidup dalam ketakutan, ketakutan yang dalam, artinya kesaharian kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya kita selalu bergulat untuk, ini ditulis nggak ya? Ini boleh nggak ya? Dia masih ada hubungan nggak ya sama pejabat ini? Kalau misalnya masih pejabat, nanti kita ditangkep nggak ya? Selalu ada question seperti itu bagi wartawan, atau mahasiswa juga, mereka selalu harus berhati-hati sekali gitu untuk mengadakan demo. NKK-BKK itu adalah satu konsep yang dikeluarkan oleh Departemen, dulu namanya Departemen P&K, Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang namanya Dikbud, yang melarang mahasiswa terlibat dalam gerakan politik. Itu kebetulan di masa kakak saya masih mahasiswa, jadi saya ingat sekali kakak saya dan kawan-kawannya itu marahnya luar biasa. Jadi mereka betul-betul hanya boleh kuliah, tapi sama sekali tidak boleh mengucapkan apa-apa yang bersifat politik. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang di YouTube, podcast, atau di TV, kalau memang masih pada nonton TV, itu mengucapkan kritik apapun, no problem. Tapi kalau zaman itu satu statement aja yang bersifat politis, mahasiswa itu bisa ditegur oleh rektornya atau oleh dekannya, kemudian nantinya eventually bisa dikeluarkan, mengerikan sekali di zaman itu. Lalu yang paling saya sebut-sebut di dalam novel adalah lima undang-undang politik, karena gerakan mahasiswa itu, gerakan aktivis-aktivis yang saya sebut di dalam novel ini, salah satu yang mereka ingin lakukan adalah penghapusan lima undang-undang politik. Karena lima undang-undang politik inilah yang membuat Indonesia betul-betul seolah-olah demokratis, ada pemilu, ada partainya lebih dari satu, tapi sebetulnya itu it doesn't work. Ada DPR, ada tiga partai, hanya boleh tiga partai, tapi semua ketua partainya harus direstui dengan anggukan presiden. Jadi kehidupan di zaman itu segalanya seolah-olah demokrasi, seolah-olah. Jadi inilah lima undang-undang politik yang diperjuangkan oleh aktivis-aktivis yang saya ceritakan di dalam novel ini yang ingin dihapus. Next. Sebelumnya kayaknya. Oh ini ya. Oke, ya. Ya ini, sorry, sorry. Jangan di... Nah, di dalam novel ini sebetulnya saya sudah memulai ketika mereka, para aktivis ditangkap. Jadi mereka dua tahun buron, kemudian mereka akhirnya diculik. Bukan ditangkap, tapi diculik. Nah, diculik kemudian disiksa dan tidak ada yang tahu mereka untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu mereka di mana. Setelah itu, setelah dilepas, baru kita tahu bahwa oh mereka ternyata diculik dan disiksa. Nah, itu sebetulnya ada akarnya dan itu juga saya ceritakan sebagai flashback di dalam novel. Bahwa di tahun 1996 terjadi kehebohan Partai Demokrasi Indonesia, PDI dulu namanya, PDI belum, PDIP. Karena Ibu Megawati waktu itu terpilih sebagai ketua umum. Tetapi pemerintah very unhappy. karena Ibu Megawati di masa itu sangat-sangat populer di kalangan rakyat. Dan kalau analisa kami, wartawan waktu itu, pemerintah merasa terancam. Merasa terancam bahwa dia ini populer sekali. Jadi pemerintah kemudian membentuk PDI Tandingan dengan pimpinan lain. Kemudian terjadi ketegangan dan akhirnya Megawati menyebut partainya sebagai PDIP. Jadi di belakangnya pakai kata perjuangan. Nah, yang kemudian akhirnya berbuntut dengan penangkapan anak-anak PRD dan kawan-kawannya itu berbagai aktivis di luar PRD pun juga diburu waktu itu adalah karena terjadi penyerangan ke kantor PDI di Jalan Diponogoro. Jadi terjadi penyerangan kemudian bagaimana ceritanya kok penyerangannya itu terjadi oleh siapa tapi yang jadi kembing hitam adalah anak-anak mahasiswa ini PRD kemudian diburu Budiman Sujat Miko sebagai ketua PRD dan kawan-kawannya itu ditangkap dan kalau dia melalui diadili dan sebagainya dan dimasukkan dijebloskan ke penjara. Tapi yang lain-lainnya itu diburu mereka itu buron gitu ya mereka buron sampai tahun 98 dan pada tahun 98 itulah mereka diculik ya tahun 98 ini. Nah laut bercerita backgroundnya adalah semua yang saya ceritakan tadi jadi itu konteksnya tentu saya tidak menuliskannya seperti sebuah apa catatan diktat seperti itu ya tetapi the background itu adalah semua ini kelahiran tokoh laut bercerita ini karena penulis umumnya novelis bukan saya saja tapi hampir semua novelis yang saya kenal juga penulis-penulis internasional gitu kalau saya menemui mereka di festival-festival lazimnya itu memulai cerita dari tokoh dulu jadi bukan dari event bukan dari presio secara tetapi tokohnya dulu you have to find a character a tokoh gitu nah tokoh yang terbentuk yang menemui imaji saya adalah Nezar Patria jadi saya waktu itu apa di Tempo ya saya di Tempo dari tahun 89 kemudian Tempo di Bredel oleh Orde Baru tahun 94 itu bisa terjadi ya teman-teman ya kalau zaman sekarang itu gak bisa tapi kalau dulu bisa aja membredel gitu loh jadi pemerintah Orde Baru tidak happy dengan liputan kami kemudian kami di Bredel di Bredel itu artinya apa ya ditutup selamanya jadi perusahaannya itu harus bubar gitu ya jadi Tempo yang sebetulnya sudah puluhan tahun berdiri dan dia memang sebagai majal berita dia yang terbesar saat itu tutup total waktu itu dan itu menjadi another story menjadi satu cerita yang layak menjadi novel sendiri gitu ya karena terjadi demo dan sebagainya nah ketika itu 94 sampai 98 ya orang-orang Tempo mantan ex Tempo itu pada tersebar di mana-mana termasuk saya lalu 98 ketika Presiden Soeharto resign ya mengundurkan diri kami mendirikan Tempo yang baru terdiri dari beberapa orang Tempo yang lama seperti saya dan kita merekrut orang baru termasuk Nezar Patria Nah Nezar Patria ini adalah salah satu aktivis yang dulunya diculik dan saya kami di Tempo yang baru ini kemudian membuat satu tradisi baru yang tidak terjadi di masa lalu yaitu membuat edisi khusus edisi khusus kami waktu itu salah satunya selain edisi khusus Soekarno Hatta Syahrir edisi khusus Kartini pokoknya kita membuat edisi khusus para pahlawan tapi juga edisi khusus orang-orang yang di dalam sejarah itu cukup kontroversial ya nah ketika Presiden Soekarno meninggal kami membuat edisi khusus nah jadi kami membicarakan bukan hanya soal politik soal ekonomi dan seterusnya ya atau cerita-cerita dibalik itu tetapi kita kita juga menceritakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Orde Baru nah di saat itu saya mengatakan oke bagian 65 yang kita mengawancara si ACB bagian 98 siapa nih oke saya mengusulkan Nezar Patria saya bilang bagaimana kalau Nezar kita minta menulis aja gak usah kita wawancara dia aja menulis gitu ya semua setuju timnya setuju kemudian Nezar saya minta tolong kamu tulis semua pengalaman kamu diculik tapi jangan kronologi seperti laporan kamu ke ini ke kontras karena para teman-teman yang diculik ini ketika dikembalikan mereka membuat laporan testimoni dan testimoninya itu kan benar-benar kronologi aja tanggal segini jam segini saya diculik oleh orang-orang yang tak dikenal blablabla kemudian saya dibawa ke sebuah tempat yang gelap dan seterusnya saya bilang kamu ceritakan personal secara terbuka ya terbuka emosi kamu dan seterusnya dan kalau kamu gak sanggup merasa masih trauma biar saya mewawancara kamu saya yang tulis tapi kalau kamu bisa lebih bagus kamu yang tulis dia belum biar saya aja mbak yang nulis nah inilah yang ada di screen anda ini tulisan Nezar dua halaman saya hampir tidak perlu mengeditnya sedikit saja yang saya edit dan ini salah satu tulisan yang menurut saya sangat diperhatikan ketika edisi khusus itu muncul itu banyak sekali yang berkomentar begitu tentu mereka berkomentar tentang tulisan-tulisan lain tapi ini salah satu tulisan yang banyak diperhatikan yang kemudian menginspirasi banyak orang termasuk Gunung Muhammad kemudian menulis catatan pinggir di edisi berikutnya karena tulisan ini dia menceritakan salah satu mahasiswa lain yang juga diculik yang belum kembali yang bernama Herman nah saya sendiri begitu saya membaca saya langsung menyampaikan pada Nezar saya harus bikin sebuah cerita dari peristiwa ini karena ini menarik sekali dan saya kok gak yakin ya ini bakal masuk buku sejarah dalam waktu dekat dan Nezar langsung menyambut yang mengatakan harus mbak karena saya gak yakin dalam waktu 10-20 tahun ini akan diselesaikan dan benar juga sekarang sudah lebih dari 20 tahun kasus ini belum juga dituntaskan next nah bagi mereka yang mungkin sudah membaca novel saya saya sebelumnya sebetulnya meluncurkan novel yang berjudul pulang yang backgroundnya tentang 65 itu Desember 2012 langsung Januari 2013 saya melakukan riset pertama yang saya wawancara tentu saja Nezar saya wawancara jauh lebih panjang lebih dalam bertemu berkali-kali karena ini benar-benar teknik yang saya gunakan di dalam tempo ketika kita mewawancara orang tidak hanya sekali kita mewawancara berkali-kali berkali-kali ada kadang-kadang kan orangnya juga suka ada yang lupa kalau kebetulan Nezar ini masih muda ya tapi ketika saya misalnya menulis rubrik memoir gitu ya seperti Kapolri Hugeng Hugeng itu adalah Kapolri di zaman dulu yang kemudian harus diberhentikan oleh presiden presiden karena dia berani menangkap si ACB nah itu saya mesti mewawancara beliau sampai 7-8 kali jadi itulah wartawan itu memang begitu jadi ini memang teknik-teknik yang saya gunakan di tempo bedanya di tempo itu kita mewawancarai untuk menulis apa adanya fakta ya apa yang disampaikan kemudian kita tuliskan dengan naratif tentu saja tetapi di dalam penulisan novel itu jadi berbeda seperti kata Pak Acep tadi saya mempunyai tafsir lagi saya membentuk tokoh saya jadi saya kemudian mewawancarai yang lain selain Nezar survivor lain yaitu Mugian Tosipin dan Raharja Waliyojati mereka juga korban tapi saya menyebutnya lebih survivor karena mereka akhirnya dikembalikan dan mengalami trauma yang panjang itu saya mewawancara dan kemudian saya mempunyai tafsir sendiri dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami next nah ketika saya mewawancara ini juga yang berbeda dengan jurnalistik ketika saya mewawancarai itu kemudian terjadi perkembangan-perkembangan yang lain karena semula saya pikir saya hanya mau menulis peristiwa penculikan that's it tapi begitu saya ngobrol dengan mereka mereka mengatakan Mbak Laila korban itu bukan hanya yang diculik korban itu juga keluarga terus saya mendengarkan cerita mereka bagaimana para ibu para bapak masih membersihkan kamarnya meskipun sudah bertahun-tahun anaknya tidak kembali masih menyediakan masakan yang disukai dan ada adegan-adegan yang mungkin bagi teman-teman yang sudah membaca laut bercerita adegan-adegan seperti ada bapak yang tetap menyediakan empat piring karena dia khawatir kalau anaknya datang dan tidak ada piringnya dia itu terus seperti seolah-olah dilupakan begitu ya itu real it's a true story it's a real thing gitu ya jadi begitu saya mendengar cerita-cerita seperti itu saya kemudian oke saya harus mewawancara para orang tua atau sibling kakak adiknya jadi saya harus mewawancara keluarga dan disitulah saya kemudian memutuskan saya harus mengembangkan novel saya tidak hanya tentang para aktivis tetapi juga keluarga yang kehilangan hal yang berkembang yang kedua adalah ketika saya mewawancara mereka karena saya mengalami order baru saya nih 10 tahun lebih tua daripada mereka mereka angkatan yang lahir tahun 70-an saya lahir tahun 62 jadi saya merasa apa ya antara takjub dan bingung gitu ya kok pada berani sih kita juga dulu berani di tempo menulis ya tapi ini anak-anak yang nekat karena ini suasana diktator tapi mereka kemudian mengumumkan bikin partai baru itu gila saya bilang kalian gila terus kok nekat sih terus wah iya kita emang gak udah berpikir pokoknya harus gitu loh kita harus kalau gak kapan lagi dan tentu saja mereka sendiri mengakui mereka ter inspirasi banyak gerakan di Filipina tahun 86 ya people's power mereka juga terinspirasi Gwangju di Korea Selatan meskipun Gwangju yang pertama gagal ya gerakannya tapi di Southeast Asia itu semua sudah berubah Indonesia aja yang belum jadi waktu itu mereka merasa kita harus berbuat satu dan saya takjub saya takjub bahwa gila nih anak-anak ya akhirnya jadi saya mau gak mau melebarkan narasumber saya saya wawancara Budi Mas Jadniko sebagai pimpinan PRD saat itu dan saya mewawancarai pimpinan-pimpinan lainnya next ini tadi saya sudah ceritakan bahwa di zaman Orde Baru partai hanya boleh tiga jadi ketika PRD menyampaikan mengumumkan secara resmi bahwa mereka adalah partai baru Anda bisa bayangkan bagaimana tidak happy-nya pemerintah di zaman itu next nah selain itu saya juga mewawancarai beberapa bukan beberapa banyak sekali aktivis-aktivis yang ada yang hidup di zaman itu ya jadi bukan hanya PRD tetapi kawan-kawan lain untuk memahami konteks pergaulan mereka juga untuk memahami bagaimana sih kehidupan para aktivis karena saya bukan aktivis saya seorang wartawan kalau misalnya dikatakan berjuang itu terbuka saja artinya kita menulis kalau misalnya ditegur didatengin atau ditelepon itu biasa secara terbuka tapi kalau ini mereka betul-betul bergerak di bawah tanah atau istilahnya bergerak di dalam gelap dan gila-gilaan saya terus terang antara kagum dan bingung melihat anak-anak ini karena mereka itu betul-betul istilahnya adik kelas yang jauh di bawah saya 10 tahun lebih muda dari saya ada dua peristiwa yang cukup besar yang saya tulis di dalam novel itu yang terinspirasi dari real event event yang benar-benar terjadi yang satu adalah belangguan teman-teman baca aja yang belum membaca itu satu adegan satu peristiwa yang luar biasa buat saya karena saya seorang penonton film saya suka sekali nonton film saya sering membuat review untuk tempo dan saya juga seorang storyteller saya menganggap ini gila nih peristiwa belangguan jadi untuk bagi yang belum membaca saya ringkas aja peristiwa belangguan adalah satu peristiwa dimana semua mahasiswa bersatu bukan hanya UGM aja ini anak-anak ini kan kebanyakan UGM ada UGM UI semua semua kalau nggak salah katanya 10 kampus saya lupa lihat aja lah di laut bercerita mereka bersatu aslinya tuh ada 90 orang tapi di dalam cerita saya bikin jadi 45 gitu ya naik bus rame-rame ke belangguan untuk membantu mendampingi petani karena lahan mereka akan diambil dan mereka caranya ingin cita-citanya ingin menanam jagung untuk memperlihatkan protes jadi protesnya tuh menanam jagung gitu loh nah tapi apa boleh buat ketahuan bocor gitu ya ini mereka rencana mereka sehingga ketika mereka tiba mereka udah dikepung sehingga mereka harus lari keluar lagi setelah tiba mereka harus lari keluar lagi dalam keadaan hujan-hujan sampai waktu mereka lari itu mereka harus melalui ladang jagung yang sambil merayap jadi dalam keadaan hujan lumpur itu mereka merayap supaya tidak ketahuan itu real thing benar-benar kayak film kan itu real thing sementara di belakang itu mereka adalah aparat ya nah itu peristiwa itu buat saya ya gila-gilaan itu kalau nggak salah tahun 93 ya dan saya bilang ini saya mau masukin ya dalam novel saya dan mereka bilang wah silahkan mbak orang harus tahu gitu ya jadi peristiwa belangguan dan kemudian setelah itu satu lagi peristiwa bunga rasih karena ternyata mereka keluar dari belangguan mereka tiba di Surabaya toh mereka ketangkep juga dan disitu pertama kali mereka disiksa nah peristiwa belangguan dan bunga rasih ini adalah contoh salah satu contoh yang buat saya perlu diceritakan kembali tentu saja dengan cara saya sebagai seorang penulis fiksi dimana tentu ada dramanya ada ada komentar-komentar para tokohnya dan kadang-kadang saya juga membuat satu dua comic relief dimana ada satu dua tokoh yang agak lucu begitu ya karena ini peristiwa tegang yang luar biasa dan mereka betul-betul disiksa disetrum dan sebagainya dan sehingga saya pikir ini gak bisa tegang terus saya aja nulis itu tegang banget gitu sampai pusing gitu ya jadi kadang-kadang saya harus memasukkan sedikit humor-humor meskipun jadinya humor gelap nah bagian kedua dari novel ini tentu saja adalah bagaimana keluarga bagaimana keluarga ini kalau teman-teman tanya biasanya selalu orang bertanya Mbak Lela yang paling sulit dalam riset dan penulisan bagian mana saya akan menjawab terus terang bagian keluarga karena saya seorang ibu saya tidak bisa membayangkan jika itu terjadi pada anak saya dan pada saya saya pasti akan sama seperti mereka hidup saya setengahnya sudah hilang jadi itu berat berat buat saya ketika mewawancarai mereka dan sebagian kemudian perlahan-lahan meninggal para orang tua ayahnya kemudian ibunya dan seterusnya tetapi bagi mereka yang masih survive ini mereka setiap Kamis mengadakan acara Kamisan di depan istana next nah ada satu bagian juga yang inspirasinya dari True True Event adalah Pulau Seribu saya mau mengencarai Usman Hamid yang sekarang menjadi Direktur Amnesty International juga Tommy Arianto dia adalah salah satu Direktur Tempo tapi sebelumnya mereka berdua ini adalah anak buah Cak Munir untuk teman-teman yang mungkin masih sangat muda Cak Munir ini adalah pendiri Kontras dan dia adalah salah satu orang yang sangat concern dengan hilangnya para mahasiswa ini sehingga dia mendirikan kontras nah Cak Munir inilah yang kemudian menugaskan tim Usman dan tim Tommy Arianto untuk pergi ke Pulau Seribu untuk mengecek karena ada kabar-kabar gitu ada kabar bahwa kok mereka menemukan tulang benar gak sih ada tulang disitu jadi biasa rumor di jaman itu selalu banyak rumor kehidupan di jaman order baru isinya gosip terus katanya ini begini ini katanya begitu Anda harus ingat pers jaman itu tidak seperti sekarang bisa ngomong apa aja di jaman itu segalanya betul-betul direpresi jadi untuk mengetahui apa rumor itu benar apa enggak dia mengirim tim ke Pulau Seribu untuk mengecek apakah benar ada tulang-tulang tersebut nah ini salah satu perjalanan yang saya lakukan saya ke Pulau Seribu saya ke Jogja saya untuk melihat UGM saya ke Solo karena tokoh saya si Biru Laut itu saya bikin dia asalnya dari Solo New York itu sebetulnya saya karena udah beberapa kali kesana jadi saya enggak khusus kesana lagi tapi ada satu setting yang saya bikin di New York next inilah yang tadi Pak Acer mengucapkan dengan baik sekali bahwa ini adalah cermin jadi it's not the real thing it's my interpretation atau tafsir saya dari semua yang terjadi ini menjadi dunia atau jagad fiksi Biru Laut ini adalah tokoh yang saya ciptakan dan setiap orang kan kadang-kadang pembaca suka cocologi ya dicocok-cocokin bahwa oh ini Laut ini kayaknya Nezar terus tokoh Bram ini kayaknya Arifin eh tokoh Bram Arifin ini adalah Budiman kemudian tokoh Sang Penyair ini kayaknya Wiji Tukul kalau saya ditanya begitu saya akan menjawab ya dan tidak karena seperti saya sampaikan saya bukan lagi nulis memoir bukan lagi nulis karya jurnalistik ini fiksi jadi tokoh Biru Laut itu macam-macam isinya ada elemen Nezar ada elemen Mugi ada elemennya Waluyo Jati dan ada elemen saya juga gitu saya membuat Biru Laut sebagai seorang anak pelaki yang senang memasak sejak kecil gitu ya sehingga itu kemudian akan terlihat ketika akhirnya dia diculik yang diculik itu kan semua matanya ditutup ya dan penciumannya jadi tajam jadi saya tanya sama Nezar kalian ketika diculik itu kan matanya ditutup terus jadi gimana caranya kalian berkomunikasi dan bahkan berpikir secara normal terus mereka mengatakan kita harus menajamkan telinga dan menajamkan penciuman karena kita gak bisa lihat ditutup ditutup eratkan nah jadi disitu saya berpikir bahwa orang yang senang masak itu biasanya penciumannya tajam jadi saya pikir saya harus membuat biru laut adalah anak lelaki yang sudah senang memasak karena ibunya memiliki catering itu saya sudah atur sejak awal sementara Nezar bukan orang yang senang masak jadi saya menciptakannya demikian kemudian saya juga menciptakan bagaimana dia senang buku-buku begitu ya buku-buku yang dia baca adalah buku-buku saya saya bertanya manajer kalian selama buron dua tahun hidupnya dari mana oh dari menerjemahkan ada penerbit independen yang suka minta kita menerjemahkan saya tanya menerjemahkan apa oh itulah biasa buku-buku motivasi bagaimana caranya menjadi pengusaha dalam waktu terus saya pikir aduh gak menarik ya kalau saya bikin itu jadi saya ganti dengan tokoh biru laut ini menerjemahkan buku-bukunya buku-buku sastra jadi memang ya itu kan maunya saya supaya saya bisa menyebut buku-buku yang menarik gitu ya kalau buku-buku motivasi saya rasanya kurang kurang apa ya kurang tertarik gitu ya jadi ada elemen saya dan ada elemen tokoh-tokoh yang saya wawancara ini next saya sengaja kepingin biru laut itu menjadi seorang tokoh yang pendiam yang banyak berbicara di dalam pikirannya dan dia seorang penulis yang bagus nezar juga memang juga seorang penulis yang bagus dia juga seorang penyair jadi saya membuat biru laut adalah seorang penulis fiksi tetapi karena itu di jaman order baru dia setiap kali menulis cerpen itu harus menggunakan nama samaran next tokoh asmara jati adik-adik dari biru laut ini saya ciptakan setelah pergulatan saya sendiri yang panjang karena sebetulnya di segmen kedua saya inginnya menceritakan dari point of view ibunya bukan point of view asmara jati tapi begitu saya mencoba menulis saya macet karena berat menulis dari sisi ibu itu berat sekali karena seorang ibu anaknya hilang tidak ada kabar sampai sekarang itu buat saya itu pasti runtuh sekali jiwanya runtuh sehingga saya pikir ini saya gak mungkin menulis dari point of view ibunya jadi akhirnya saya switch saya ganti outline saya saya ganti menjadi point of view adiknya karena saya perhatikan para sibling kakak atau adik dari orang-orang yang hilang ini adalah menjadi pilar dari keluarga mereka yang membuat keluarga bisa go on tetap bukannya move on tapi go on with life hidup kan itu kita harus tetap hidup harus belanja harus makan harus sekolah harus bayar uang RT dan sebagainya hal-hal seperti itu sementara karena ibu bapaknya kebanyakan pada apa ya udah terlalu sedih udah terlalu sedih sehingga harus ada adik atau kakaknya yang menjadi tiang dari keluarga dan inilah asmara jati dan itu pun tokoh yang saya ciptakan aja saya ciptakan karena saya lihat adik kakak para orang-orang yang hilang ini orang-orang yang kuat misalnya kayak Wiji Tukul adiknya itu Wahyu Susilo adalah orang yang sangat kuat dan dia termasuk yang saya ngobrol waktu itu dan saya lihat dia yang kemudian menjadi salah satu tiang dari keluarga tersebut next Anjani dan Kinan ini dua tokoh perempuan lain jadi tokoh-tokoh perempuan bagi mereka yang sudah membaca akan melihat bahwa tokoh-tokoh perempuan di dalam novel ini sangat kuat sangat strong characters ya Anjani adalah pacarnya laut Kinan adalah pemimpin salah satu pemimpin dari kelompok Winatra Kinan ini adalah yang merekrut biru laut Anjani ini kalau di dalam film pendek ini diperankan oleh Dian Sastro ini dia adalah kekasih yang dia sekolahnya diisi jadi dia seorang seniman yang senang menggambar waktu itu bayangan saya saya agak melihat model tarim padi kelompok-kelompok pelukis mural yang luar biasa kerennya jadi saya membayangkan Anjani itu adalah salah satu dari kelompok itu dan dia kemudian menjadi pacarnya biru laut dan ketika biru laut hilang dia salah satu yang agak frustrasi dan sedih dan terus menerus mencari kemana hilangnya biru laut dan kawan-kawannya next ini akhirnya meluncur tahun 2017 dan kalau mau jujur nanti kita bisa ngobrol di tanya jawab meluncurnya ini pun kami penerbit KPG dan saya sama-sama mencari tempat yang kira-kira sangat security-nya tinggi karena kami membuat film pendek film pendek yang disutradarai Prita Gita dengan pemain Reza dan Dian dan Ayushita pemain-pemain bagus-bagus filmnya 30 menit beserta bukunya jadi bukunya meluncur bersama film pendek dan kami tahu ya selama beberapa tahun terakhir suka di ada bukannya aparat tapi malah elemen-elemen masyarakat yang suka pada nyelonong masuk terus bikin ribut jadi kami merasa kita kayaknya mesti bikinnya di tempat yang security-nya tinggi akhirnya kami memutuskan diadakan di Ivi Pusat Kebudayaan Perancis di Jalan Tamrin kenapa kami memilih itu karena pertama layar mereka bagus sekali screen-nya bagus sekali kami kan mau putar film tapi kedua dia itu satu pekarangan sama kedutaan Perancis jadi Anda semua tahu ya kalau mau masuk kedutaan itu luar biasa kan perjalanannya kita harus menyerahkan semua barang terus harus kasih KTP terus harus melalui metal detektor terus melalui beberapa pintu pokoknya berat lah jadi gak mungkin kalau ada rombongan yang aneh-aneh itu gak bisa masuk begitu aja dan security-nya ini sekali tinggi sekali di kedutaan-kedutaan jadi kami pikir oke this is good jadi kami mengandang di sana ternyata yang datang undangan oh ya dan ini juga berdasarkan undangan jadi bukan umum dan yang datang itu full full sekali para orang tua para keluarga korban aktivis semua datang ini ada gambar Sutaji Kalzumbari karena puisi beliau saya kutip sebagai salah satu roh dari novel ini matilah kau mati kau akan lahir berkali-kali next kemudian ini juga belum masih baru gitu ya masih keluar dari oven gitu saya mendapatkan dari penerbit saya mendapatkan undangan ke Ubud maupun ke Australia untuk membahas novel ini next ya jadi ini adalah satu apa ya ini nih foto ini adalah peluncuran 12 Desember 2017 yang dihadiri oleh semua aktivis dan keluarganya tapi tidak semuanya di panggung ini waktu foto-foto cuma ini saya perlu menyebutkan bahwa ini satu film pendek yang dilakukan dengan cinta ya karena semua pemainnya melakukannya pro bono ya jadi ongkos yang keluar itu betul-betul ongkos produksi aja gitu ya dan dilakukan di syuting tiga hari tapi semua itu mereka rela gitu mereka gak usah pakai V kenapa karena mereka tahu ini cerita yang penting begitu mereka baca langsung mereka oke mbak gitu ya jadi mereka merasa ini penting dan ini harus diceritakan kembali kepada teman-teman terutama seperti yang kawan-kawan yang hadir di sini yang di saat tahun 98 belum lahir next ini ketika kami membawanya kami mendapat undangan dari festival di Los Angeles mereka juga sama seperti halnya kawan-kawan semua yang benar-benar gak tahu what's going on tahun 98 jadi disambut dengan bagus sekali di Los Angeles next nah kalau teman-teman google ini adalah foto mereka yang dulu diculik ya dan mereka yang sebagian yang belum kembali ya mungkin nama-nama yang pasti sering anda dengar adalah Wiji Tukul karena dia penyair yang terkenal ya di zaman itu kemudian ada Herman Hendrawan dan Bimo Petrus mereka ini anak-anak mahasiswa unair ya yang sampai sekarang belum belum ketahuan dimana next pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan dan yang perlu saya sampaikan apakah saya ini menulis dalam rangka hak asasi manusia jawaban saya selalu sama bahwa semua penulis sebetulnya menulis dalam rangka kemanusiaan semua bukan hanya saya cuma bedanya ada persoalan kekentalannya begitu ya di dalam novel ini mungkin soal hak asasi manusia jauh lebih kental daripada novel saya yang lain gitu ya kenapa karena ini memang orang-orang tokoh-tokoh yang bersangkutan langsung dalam pelanggaran itu mereka adalah orang-orang yang langsung diculik jadi ini terasa lebih kental tapi sesungguhnya semua fiksi karya fiksi bahkan puisi karya panggung itu semua bercerita dalam rangka besar kemanusiaan next ini satu baik dari Sutarjikal Zumbahri mati langkau mati kau akan lahir berkali-kali ini adalah roh dari novel itu dan sebetulnya sesuatu yang simbolik bahwa biru laut atau siapapun yang mungkin sudah mati mungkin dia ada di dasar laut atau siapapun yang peduli untuk berbuat sesuatu mati di dalam sini adalah simbolik karena pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang akan lahir berkali-kali mungkin suatu hari kita tidak menyadari bahwa kita harus berbuat sesuatu tapi kemudian kita lahir kembali untuk melakukan sesuatu saya tahu ini kedengarannya Mbak Lela ngomongnya besar banget berbuat sesuatu gue ini mau ini aja susah itu it's okay saya waktu masih umur 20-an juga mikirin diri sendiri aja gitu ya tapi ada satu titik buat saya ketika saya sekolah saya merasa bahwa wah gila ini Indonesia I have to do something mungkin bukan hal yang besar-besar seperti yang dilakukan para mahasiswa di dalam cerita ini tetapi saya harus melakukan sesuatu untuk Indonesia yang lebih baik kira-kira itu yang lebih baiknya mungkin kita gak bisa ukur gak tangible tetapi sesuatu yang saya tahu ini mungkin akan membantu ya kira-kira itu dari apa roh dari kalimat mati langka mati kau akan lahir berkali-kali next saya saya kira ini akhir dari presentasi saya semoga gak kepanjangannya Pak Acep saya akan terima pertanyaan-pertanyaan apa saja semoga ini cukup menjelaskan bagi kawan-kawan yang memang belum lahir di saat itu terima kasih baik terima kasih ibu leila satu penjelasan yang sangat komprehensif bagaimana ibu leila telah membocorkan biografi novel ini proses kreatifnya seperti apa dan tadi berkali-kali disebut bahwa novel ini memang sudah di ekranisasi ada film pendek yang dibuat di layar pendekan sebab itu sebelum saya memberikan catatan untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk nanti bertanya saya minta panitia untuk memutarkan potongan film itu ya terkali bisa dibantu Madame Comet semoga engkau lahir berkali-kali baik terima kasih luar biasa teman-teman mahasiswa saya mencatat paling tidak tiga hal yang pertama tadi tentang background penulisan novel ini yang diceritakan dengan sangat baik oleh Ibu Layla tentang situasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru yang sangat refresif disitu disebut ITB saya perlu menggaris bawah ini karena kita di ITB dan saya secara kebetulan Ibu Layla menulis ditukasi dua kali menulis sejarah ITB yang 50 tahun dan kemarin yang 100 tahun betul apa yang dikatakan oleh Ibu Layla bahwa ITB memang terlibat para mahasiswa ITB terlibat di dalam berbagai aktivitas aktif demontrasi pada saat itu di zaman Orde Baru bahkan di dasar warsa akhir 70-an ITB sempat mau dilikuidasi sebetulnya hampir-hampir karena disitu sudah dikuasai oleh militer ini teman-teman masih harus tahu bagaimana Dewan Mahasiswa pada saat itu di ITB sangat luar biasa memang sebelumnya ada melewati fase bulan madu dengan Orde Baru pada 60-an setelah itu kemudian berbalik karena memang situasinya yang sangat refresif yang pertama kemudian yang kedua bagaimana tadi Mbak Ibu Layla menceritakan tentang lahirnya tokoh-tokoh itu terutama pada protagonis utamanya itu Biru Laut satu nama yang sangat simbolik dan estetik saya sendiri Ibu Layla orang semiotika saya melihat laut itu sebagai kegelisahan abadi jadi mungkin laut ini adalah ekspresi dari kegelisahan abadi seorang Ibu Layla Eskudori tentang bagaimana melihat realitas sosial politik di negeri ini yang mudah-mudahan ini menjadi semakin baik kita ke depan kemudian yang ketiga tadi yang sangat menyentuh bagaimana Ibu Layla menceritakan cara menulis ketika berhadapan dengan keluarga ibu yang ditinggalkan oleh anak dan seterusnya itu saya kira Ibu Layla sampai tidak kuat menahan ini dan ini adalah proses empati pada realitas bagaimana dilakukan oleh seorang seniman oleh seorang sastrawan dalam hal ini inilah bedanya penulisan jurnalistik penulisan sosiologi dan lain-lain dengan novel novel seolah menangkap basah realitas itu datang dari dalam berempati dan seterusnya teman-teman mahasiswa saya kira itu beberapa catatan yang untuk mengingatkan saja saya akan kemudian akan buka diskusi ini dalam beberapa termin mungkin kita punya waktu sampai jam berapa tadi ya sampai sepuluh berapa tadi ya cukup cukup ada 30 menit ya jadi untuk yang pertama silahkan Anda menyampaikan pertanyaannya bisa langsung atau saya belum menemukan yang ada di chat silahkan kalau ada yang ingin disampaikan pertama untuk tiga pertanyaannya pertama silahkan teman-teman mahasiswa kadangkali sudah ada yang ingin disampaikan saya kira apa namanya ketika kita berbicara kesastraan dimana dia menceritakan realitas mencerminkan kembali realitas itu maka di dalamnya juga berkelindahan persoalan-persoalan bukan hanya tadi realitas sejarah politik sosial tetapi juga realitas saintifik di TB kita sehari-hari bekerja menggeluti dunia laboratorium dan lain-lain menurut saya juga itu bisa berkelindahan di dalam cerita jadi Anda bisa juga bertanya dari perspektif itu tentang novel ini atau mungkin juga tentang kaitannya dengan filmnya tadi proses kreatifnya itu sudah ada yang Reishan oke ada Aloysius Rafa dan Rinaldi ada yang Reishan itu oke sebelum ini belum menemukan tiga orang itu Aloysius Vincent Rafa dan Rinaldi oh iya baik saya persilahkan langsung aja ya untuk menyampaikan apa namanya ke Aloysius mungkin menyampaikan secara langsung yang pertama silahkan terima kasih saya mau mengucapkan terima kasih pada bu Leila atas pemaparannya yang saya ingin tanyakan adalah saat menulis novel kan tentu saja dari narasumber tidak mengikuti step by step atau dilaporkan secara terus-menerus ini saya tanyakan bagaimana ibu dalam menulis menyeimbangkan antara fakta sejarah dan imajinasi cerita imajinasi yang ibu sampaikan agar cerita tersebut tidak menceng dari sejarah namun masih dapat diapresiasi oleh masyarakat secara luas seperti yang tadi kan disampaikan tanggapannya baik bagaimana biar fakta sejarah memastikan secara storyline menarik tapi tidak kelenceng dari sejarah terima kasih ibu baik terima kasih saya kira dilanjutkan dulu ke rafa ya biar nanti dijawab sekalian ya mohon maaf apakah suara saya terdengar 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 baik ya sebelumnya terima kasih kepada ibu leila atas penyampaian materinya yang menurut saya sangat-sangat intriguing dan kepada host yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara saya ingin perkenalan dulu saya rafa shokin nadil dari astronomi 2018 saya ingin bertanya mengenai bu leila bercerita bahwa pada saat menulis karakter asmara jati sebelumnya kan diceritakan untuk sebagai ibu dari biru laut ya lalu saya lebih penasaran aja sih bagaimana tadi kan dibilang kalau itu sulit ya bagaimana sih perasaan yang dirasakan terus sampai titik bahwa ingin diubah saja ini karakternya karena mungkin terlalu berat dan mungkin mohon maaf nih untuk mengenai teknis kebetulan saya juga anggota komunitas film mungkin film pendeknya bisa ditonton dimana ya bu ya udah sih terima kasih baik silahkan yang ketiga Rinaldi silahkan baik terima kasih bu dan Pak Acep perkenalkan saya Rinaldi dari teknik pertambangan 2018 nah saya ingin bertanya sebenarnya sejujurnya saya belum pernah baca novel laut bercerita ini tapi dari tadi ibu bilang ada toko protagonis protagonis nah toko protagonis ini diambil dari karakter-karakter nyata karakter-karakter di dunia nyata yang asli nah menurut saya pribadi pasti ibu sebagai seorang jurnalis mungkin saya tidak tahu ya mungkin ibu pasti mengetahui toko antagonisnya itu sebenarnya siapa-siapa saja nah kita kan sebagai mahasiswa yang lahir sesuai yang disampaikan bahwa kita itu lahir di tahun 2000an generasi Z kita kan tidak tahu toko antagonisnya itu siapa-siapa saja mungkin ibu ada mungkin tidak menyebutkan nama tapi ada beberapa clue toko antagonisnya itu siapa-siapa saja karena menurut saya toko antagonis ini sangat penting ya dalam sebuah cerita dalam sebuah konflik ini kan toko antagonis ini menjadi membuat sebuah cerita itu menarik kan gue ya karena dalam novel walaupun ini novel yang diambil dari realita pasti pasti ibu kepikiran bahwa toko antagonisnya itu merupakan toko realita langsung nah untuk yang pertanyaan kedua eh ini apa boleh nanya dua silahkan silahkan oh iya baik untuk pertanyaan kedua nah kenapa kalau misalnya misalnya ketika ibu menjawab untuk pertanyaan pertama saya bahwa toko antagonis realitanya para jurnalistik sudah mengetahui berarti kalau para jurnalistik sudah mengetahui dapat disimpulkan bahwa toko-toko para jurnalistik ini memiliki bukti bahwa toko-toko tersebut adalah toko dibalik dalang 98 gitu ya bisa saya simpulkan seperti itu berarti ketika seperti itu bahwa toko-toko ini dapat dijerat hukum dong karena kasus penculikan atau contohnya kasus pembunuhan munir yang sampai sekarang tidak ketahuan ya mungkin saya belum tahu secara pasti detailnya karena mungkin saya kurang literatur atau bagaimana tapi kalau seandainya ibu menjawab di pertanyaan pertama bahwa ibu tahu atau mengetahui beberapa toko-toko antagonisnya yang real di dunia nyata berarti toko-toko tersebut dapat dijerat hukum seperti itu saya ingin bertanya baik terima kasih silakan ibu Leil untuk memberikan jawaban ya saya mau sebenarnya paling gampang saya mau jawab yang paling gampang dulu yang Rinaldi dulu ya soalnya itu yang paling gampang pertama ini karena kelihatan pada belum baca saya lupa menyampaikan kepada Pak Acep ini nanti pertanyaan yang terbaik akan diberi hadiah buku laut bercerita jadi yang pilihan terbaik nanti Pak Acep aja jangan saya itu satu kemudian yang kedua memang saran saya Rinaldi sebaiknya membaca dulu novel dimanapun pasti ada protagonis dan antagonis tapi saya kan tadi presentasi lebih tentang unsur sejarah background kalau saya ceritain semua bisa sampai subuh besok jadi saya hanya menceritakan pointersnya aja tentu saja ada antagonis ada dong namanya juga novel kan drama tiga babak pasti akan ada protagonis pasti akan ada antagonis makanya harus baca kalau misalnya aduh tapi mahal di Ipusnas itu gratis kalau meminjam di Ipusnas itu gratis jadi tinggal kamu buka apa perpustakaan nasional Ipusnas mereka meminjamkan buku digital secara gratis jangan beli yang bajakan ya teman-teman bajakan itu mencuri oke itu saran dulu nah kemudian menjawab yang tadi yes ada antagonisnya antagonisnya sebetulnya karena saya fokus di dalam cerita pergerakan antagonis pertama adalah yang membocorkan antagonisnya adalah pengkhianat di dalamnya di dalam di dalam sebuah kelompok manapun pasti akan ada pengkhianat pasti akan ada orang-orang yang berkaki dua ya kalau antagonis besarnya yang the big antagonis yang menculik mereka itu kan apa namanya kalau kamu tinggal google udah tau lah udah tau gitu satuan-satuan yang dihukum saat itu siapa udah tau tinggal google aja kok ada di apa headline kompas di headline kompas siapa yang dihukum siapa yang dicopot dari militer itu ada tinggal di google aja ya jadi saya senang dengan pertanyaan ini karena ini akan membuat kawan-kawan membuka menggoogle melihat siapa yang saat itu jelas melakukan penculikan ini nah namun ketika saya mengatakan belum selesai adalah karena tidak ada kabar dari 13 mahasiswa aktivis yang diculik kalau yang 9 kan dibalikin yang 13 gak ada itu maksudnya belum selesai jadi kalau yang dihukum memang sudah ada yang dihukum tinggal teman-teman google nah tetapi follow up kabar dari 13 ini gak gak tuntas kalau misalnya teman-teman nanti sudah menjadi orang tua anaknya hilang pasti ingin tahu what happen sama anak saya ketika kita bernobrol dengan para orang tua saya ngobrol dengan orang tua mereka sudah ada yang di tahap realistik mungkin anak saya sudah tewas tapi kalaupun tewas dimana tolong kasih tahu jenazahnya ada dimana supaya kami kuburkan ini kan mereka jadi gak ada kuburan gak ada makam gak ada apa gak tahu gitu jadi itu yang maksudnya belum dituntaskan jadi apa di dalam undang-undang apa sih aturan internasional di PBB itu kalau ada perisial-perisial seperti ini itu ada tahap-tahapnya harus ada investigasi harus ada apa namanya pengakuan harus ada harus ada apa closure nah ini belum terjadi yang ada memang orang-orang yang dianggap bertanggung jawab ada yang sudah dihukum pengadilan militer ada yang sudah dicopot tetapi follow up terhadap korbannya belum ada itu gitu loh maksudnya jadi kalau jelas sudah tahu ya sudah tahu kalau misalnya teman-teman membaca sejarah karena saya tadi mengatakan sejarah kita minim memang harus google aja gampang kok zaman sekarang kita teknologinya udah luar biasa itu jawaban untuk Rinaldi semoga cukup menjawab kemudian Aloysius saya loncat ke yang pertama tadi bagaimana cara ini pertanyaan bagus banget bagaimana caranya saya memasukkan fakta halo bu Layla masih mute bu masih mute baik silahkan ya maaf teman-teman lupa dicauh lagi ya pak ya ke Aloysius tadi ya jadi pertanyaannya tadi bagaimana kita tetap memasukkan elemen sejarah tapi tidak melenceng tapi at the same time ini menjadi satu menjadi satu cerita begitu ya cuma jangan melenceng itu saya paham banget pertanyaan seperti itu pertama begini Aloysius kalau sejarah besarnya gitu ya 98-nya apa itu background itu selalu background dan dia menjadi latar nyata gitu ya artinya peristiwa penyerangan kantor PDI tahun 96 27 Juli 96 dan seterusnya itu semua ada dan nyata itu tidak saya lencengkan karena itu memang betul-betul fakta tapi it's a background yang saya jadikan sebagai fiksi adalah toko-tokonya toko-toko di dalamnya mereka ada di dalam jagat itu ya ketika misalnya penyerangan 27 Juli karena saya sendiri juga menjadi saksi dari itu semua jadi saya tahu betul begitu bagaimana hebohnya gitu ya jadi yang saya lakukan adalah toko-toko yang saya ciptakan ini ada di antara itu gitu loh ya itu yang bisa kita yang bisa kita kembangkan menjadi fiksi tapi peristiwanya sendiri itu real gitu ya kemudian besok-besoknya di koran besok-besoknya di koran kemudian mereka disebut para aktivis gitu ada sebutan-sebutan sebutan-sebutannya saya lupa ya sebutan-sebutan buruk lah gitu disebut begundal lah apa macem-macem ya oleh yang berkuasa saat itu itu real gitu karena potongan-potongan koran nah itulah kita harus rajin riset ya harus betul-betul rajin riset sehingga kita juga bisa masuk ke dalam bahasa di jaman itu ya di jaman itu tuh kalau aparat sedang marah kepada mahasiswa atau wartawan atau LSM itu disebutnya cecungok lah begundal dan sebagainya gitu jaman sekarang kan gak ada lagi bahasa seperti itu nah saya karena hidup di masa itu saya sudah dewasa saya ingat tapi saya juga melakukan riset lagi dan saya berpikir oh iya ya di jaman itu kita suka disebut ini ya oleh oleh para penguasa gitu ya itu yang harus kita lakukan riset yang kencang tapi area pergerakan untuk imajinasi itu ada di area dimana yang tidak bersentuhan dengan peristiwa besarnya peristiwa besarnya itu harus tetap tidak melenceng misalnya kalau suatu hari Alusius mau membuat cerita novel atau cerpen yang background itu 17 Agustus 1945 ya sudah jelas gitu yang memproklamasikan adalah Presiden apa Bung Karno ya yaudah Bung Karno gitu ya kecuali kalau kamu mau bikin another kind of genre-nya Tarantino ya alternative history ya itu beda lagi kalau saya kan enggak saya realis gitu ya realis tetap peristiwanya yang besar ada saya enggak melenceng tapi kemudian yang dibuat fiktif adalah apa tokoh-tokohnya ya tokoh-tokoh yang bergelut di situ itu pun tokoh-tokohnya saya masih terinspirasi dari aktivis di masa itu gitu ya jadi apa namanya atau hal lain misalnya saya kan juga secara umum mengatakan eh ini bagian yang enggak penting mungkin ya tapi ini supaya bisa menjawab Aloisius juga saya bertanya kalian ini kan sangat intens ya bergerak bertahun-tahun bersama laki-laki perempuan usia 20-an apa enggak ada yang pacaran apa enggak ada yang naksin-naksin enggak mungkin aja enggak mungkin enggak gitu loh you are already 23, 24, 25, 26 itu udah pasti lah oh iyalah mbak ada dong ada drama-drama begitu ada adalah naksir-naksir si A naksir si B si B naksirnya itu ada oke itu buat saya udah cukup ya itu cukup jadi ada dong yang pacaran ada yang pacaran sesama di dalam atau pacaran dengan aktivis lain atau pacaran dengan cewek yang sama sekali bukan aktivis atau cowok yang sama sekali enggak ada urusannya dengan pergerakan ada gitu oke itu cukup buat saya sehingga itulah sebabnya saya menciptakan biru laut pacaran sama Anjani ini pacaran sama itu gitu itu itu fiktif itu semuanya cinta-cintaan di dalam situ tuh fiktif meskipun tetap saya melakukan satu riset supaya jangan ini kok kayak gini sih ya enggak memang zaman itu begitu anak-anak mudanya gitu saya bertanya tidak kamu dulu pacaran sama siapa saya enggak mau menginvasi apa area privacy mereka saya enggak mau begitu tapi cukup dengan gimana kehidupan situ ya udahlah mbak kan taulah kita anak muda di tahun 80-an beda dengan anak sekarang yang tahun 2021 saya langsung paham oke jadi itulah kehidupan di masa itu di tahun 80-an tahun 90-an jadi kita saya tahu dimana saya bisa bergerak dimana saya harus tetap berpegang kepada real event yang sejarah ya semoga menjawab kemudian ini Rafa titik saya mengubah dari ibu ke Asmara Jati adalah ketika meski setelah saya mewawancarai ngobrol ya sebetulnya lebih banyak ngobrol daripada wawancara karena susah ya situasinya sangat sedih sangat sedih jadi sorry saya harus minum dulu bentar jadi saya merasa ini para orang tua sudah tidak seperti sebelumnya ketika anaknya masih ada jadi kan ada yang yang suka mengatakan ketika kita ketika orang tua kita meninggal kita sedih dan hancur lebur tetapi itu sesuatu yang expected karena orang tua kita lebih tua daripada kita kan gitu ya tapi kalau anak yang meninggal itu lain banget beda banget karena itu anak mereka lebih mereka adalah ciptaan kita lahir dari rahim kita dan seharusnya yang meninggal ya kita duluan gitu bukan anak kita gitu nah ini lebih another level ini bukan kita gak tahu dia meninggal atau apa kita gak ngerti itu jadi makanya ada kalimat di dalam novel itu ketidaktahuan lebih membunuh daripada pembunuhan ada kalimat seperti itu yang dikeluarkan oleh tokoh Alex Alex ini sahabatnya salah satu sahabatnya laut dan itu benar karena para orang tua ini bingung gitu setiap kalau mendengar ada pintu bunyi pintu itu jangan-jangan gitu itu bertahun-tahun mereka merasa begitu saya 3-4 hari gak ada kabar dari anak saya anak saya lagi di luar negeri saya juga suka ada apa ya ada apa ya bayangin bayangin orang tua yang bertahun-tahun gak tahu kisah anaknya mereka tiap kamis mereka ke istana memakai baju hitam sudah 20 tahun lebih karena mereka ingin tahu kepastiannya aja karena saya seorang ibu mungkin ya disitu saya menyampaikan pada diri saya gak bisa deh ini kayaknya saya gak akan bisa nulis karena saya sendiri runtuh gak maju-maju dan narasumber saya dia juga saya gak mau dia tersiksa saya bertanya-tanya terus ya jadi akhirnya saya merasa saya harus switch ke orang yang lebih kuat yang reasoning yaitu kakaknya atau adiknya dan dalam hal ini saya menggunakan asmara jati adiknya sebab itu dari awal saya sudah membangun hubungan laut dengan asmara jati itu dekat mereka sering berantem untuk hal-hal yang ya namanya adik kakak lah ya begitu ya tetapi mereka sangat saling sayang dan itu juga saya gunakan karena saya mengatakan kalau seorang penulis memasukkan dirinya juga meskipun dia memakai cerita orang tetapi dia juga harus memasukkan dirinya dan disitu saya memasukkan hubungan saya dengan kakak saya yang laki-laki bahwa kami suka aja berantem yang kecil-kecil tapi bagaimana kami dekat gitu loh kami care about each other jadi disitu saya merasa ini harus asmara dia menjadi tiang dia yang menjadi the voice of reasoning dari keluarganya gitu loh dan kalau misalnya menyaksikan film pendeknya disitu nanti juga ada adegan itu dimana asmara lah yang akan bukan apa ya mengguncang ibunya bahwa kepedihan itu oke aja dipelihara tetapi kita juga tetap harus melakukan sesuatu yaitu kamisan di istana nah ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan siapa ya tadi yang bertanya tentang film bisa ditunrafa ya bertanya tentang film ini karena filmnya film pendek tentu tidak mungkin ada di bioskop kan film pendek itu gak pernah di bioskop karena dia cuma 15 menit 20 menit nah ini film pendeknya 30 menit jadi kalau film pendek itu biasanya di festival nah tapi karena permintaan banyak biasanya ini pemutarannya selalu apa event-event khusus gitu ya nah sudah dalam tahun ini sudah beberapa kali penerbit KPG dan saya dan tim laut mengadakan pemutaran nobar daring ya nah jadi ikuti aja IG saya atau IG-nya penerbit KPG untuk melihat kapan pemutaran yang berikutnya kalau gak salah nih nanti untuk hari HAM kan hari HAM tanggal 10 Desember tapi kami akan mengadakannya 9 Desember kami akan mengadakan pemutaran tinggal registrasi aja kok registrasi dan biasanya nanti ada diskusinya ada diskusi kami para tim laut bercerita dan juga salah satu aktor atau aktrisnya waktu itu pernah ada Reza kemudian ada Dian Sastro gantian gitu ya kemudian juga nanti ada salah satu aktivis yang pernah diculik dulu itu biasanya nanti akan ikut juga menjadi salah satu narasumber jadi ikutin aja IG saya atau IG-nya penerbit KPG oke semoga menjawab ya Rafa ya baik terima kasih Ibu Layla waktu kita tinggal 3 menit ini ada 2 pertanyaan di yang pertama pertanyaan dari Anastasia dia menanyakan ada sumber lain gak Ibu yang dibaca selain tokoh yang diwawancara dalam penulisan ini kemudian keluarga apakah selalu terbuka itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dalam wawancara kemudian yang kedua ini dari Stephanus Gunawan bagaimana caranya agar karya fiksi sejarah yang kontroversial itu bisa diterima di masyarakat kadang itu sikatnya pertanyaan dari penanyaan ini oke Anastasia sumber ya sumber lain tadi saya udah ceritakan selain para survivor keluarga saya juga mewawancarai aktivis-aktivis di sekitarnya seperti Budiman Sujatmiko Robertus Robert sekarang Robertus Robert sudah dia dosen dia dulunya di jaman itu dia adalah aktivis UI dan sekarang dia sudah menjadi dosen jadi rata-rata sebenarnya mereka yang survive itu banyak yang sudah usia dosen dosen anda gitu ya ketika saya bicara di Unair itu para aktivis yang hilang seperti Bimo Petrus dan Herman Hendrawan itu kawan-kawan seangkatannya sudah menjadi dosen jadi ketika saya presentasi di sana ini sebelum pandemi presentasi di sana puter film itu pada nangis semua karena para dosennya kenal gitu loh sama Bimo Petrus dan Herman Hendrawan yang hilang itu jadi saya mewawancarai orang-orang yang kira-kira tahu what's going on jadi bukan hanya anak-anak PRD dan Smith tapi juga saya harus talk konteks gitu loh kemudian saya juga mewawancara psikolog karena saya ingin belajar ingin paham orang-orang yang habis diculik dan dilepas itu psikologinya seperti apa karena Nezar bercerita dan juga yang lain-lain Mugi bercerita ketika mendengar ada bunyi pintu dibanting terus mereka kaget karena kan beberapa kali kalau teman-teman sudah baca itu beberapa kali mereka dalam keadaan diinterogasi itu selalu ada bunyi pestol di kokang gitu jadi lu jawab gitu terus ada pestol di kokang ditaruh di pelipisnya itu berkali-kali mereka mengalami ancaman seperti itu jadi kalau ada dengar bunyi meletus apakah itu petasan atau apa dibanting atau pokoknya hal-hal yang keras mereka langsung kaget terus langsung gemeter langsung ada trauma yang panjang ada trauma yang panjang itu saya jadi wawancara psikolog supaya saya bisa menggambarkan dengan baik perasaan-perasaan mereka ada soal parfum juga makanya saya membuat si biru laut itu penciumannya tajam karena Nezar mengatakan dia bisa membedakan karena dia penciumannya harus tajam dia harus bisa membedakan aroma gitu ada yang bau rokok dari mereka yang interogasi itu ada yang bau rokok ada yang bau parfum ada yang macam-macam gitu ya dan dia bisa membedakan dari suara dan aromanya jadi saya mewawancarai psikolog terus mewawancarai ya tadi saya sudah sampaikan ya saya pergi ke Pulau Seribu dan bertanya kepada orang-orang di sana dan juga saya ke apa namanya ke Jogja ke UGM gitu ya untuk supaya tahu feelnya karena disitu juga ada adegan biru laut dia kan sekolahnya belum selesai gitu dan ibu bapaknya kan agak worry gitu ya dan kebanyakan aktivis itu sudah gak peduli lagi mau selesai mau gak selesai nyawa gue harus artinya mereka dalam keadaan buron dan yang hebat yang saya tuh luar biasa kagum itu dosen-dosennya tuh didiem-diem mengatakan pada Neizar dan kawan-kawannya kalian udahlah presentasi itu skripsi pokoknya yang penting kalian lulus gitu jadi mereka diem-diem balik lagi ke UGM pada satu saat gitu dan mereka diadakan di sidang sidangnya tertutup betul diem-diem supaya mereka bisa lulus gitu itu satu gerakan yang menurut saya di jaman Orde Baru kalau itu ketahuan itu bisa kena semua itu tapi ini disitu saya merasa terharu mendengarnya dan makanya saya ceritakan bagian itu bahwa biru laut dan kawan-kawannya itu tetap sidang meskipun mereka dalam keadaan buron nah jadi saya juga pergi ke UGM karena saya ingin tahu jadi sebenarnya bukan hanya para korban saya juga mengawancarai banyak orang-orang yang terlibat di saat itu yes rata-rata orang yang saya wawancara terbuka sangat terbuka sangat gak ada yang disembunyikan malah saya yang harus mengadakan seleksi karena kan saya kan penulisnya ya jadi ada hal-hal yang saya masukkan ada hal-hal yang saya pikir waduh ini kali mungkin ntar suatu hari cerita yang lain lagi karena gak nyambung nih sama outline saya gitu jadi materi saya berlimpah-limpah sekali rata-rata terbuka ya sejauh ini Alhamdulillah baik pulang yang cerita tentang 65 dan yang sekarang ini cukup cukup terbuka orang-orangnya terbuka sekali kemudian pertanyaan Stephanie ya Stephanie atau Stefanus ya ini menarik nih pertanyaan kalau ini kontroversi sebetulnya memang menurut saya pulang karena itu 65 itu jauh lebih lebih banyak kontroversinya dibandingkan yang ini yang yang laut bercerita ya laut bercerita ada sedikit kontroversinya tapi bukan kontroversi tapi lebih pada security yang bikin film aja juga semua pada aduh mbak kita nanti gimana karena orang-orangnya masih hidup kan pelakunya masih hidup loh gitu makanya kita waktu shooting itu tuh bener-bener hati-hati sekali gitu ya tapi kalau 65 itu saya rasa masih jauh lebih kontroversial karena korbannya banyak sekali orang-orang yang diburu itu sampai keluarganya tetangga apa tuh kena semua satu kampung bisa kena semua dalam pemperburuan gitu ya sehingga itu suka menjadi itu hal yang peka sensitif jadi sebenarnya waktu menulis pulang saya jauh lebih hati-hati dibanding daripada ini daripada laut ke laut saya juga hati-hati tapi 65 itu selalu lebih peka menurut saya lebih karena skalanya ya ya Pak Eacep ya skalanya itu lebih gede gitu dan bagaimana caranya ya itu tadi saya harus fokus pada tokoh-tokohnya aja jadi peristiwa gedenya itu di belakang tapi saya fokus kepada perasaan tokoh-tokohnya dan drama-drama dia jadi bukan fokus pada peristiwa tanggal 30 September itu enggak tanggal 30 September itu tugas sejarawan bukan tugas saya saya bercerita tentang rakyat jadi itu cara saya bercerita dan saya yakin sebenarnya penulis-penulis dimanapun di luar negeri juga lebih tertarik bercerita manusia-manusia biasa dengan background sejarah besar itu terima kasih baik terima kasih Ibu Layla kita kasih upload untuk Ibu Layla terima kasih dan untuk jawaban Pak Acep nanti tolong ini ya Pak Acep penanya terbaik saya memilih saya memilih Alusius Ibu karena kita sedang berbicara di dalam berbagai multidisiplin ada teman-teman dari teknologi seni kemudian Alusius itu tadi menurut saya memberikan satu pertanyaan yang diantara itu tentang fiksi dan sejarah disiplin jadi saya memilih Alusius sebagai pertanyaan yang paling bagus terima kasih nanti tinggal ini aja ya di kasih ke Panitia alamatnya akan saya kirimkan laut bercerita terima kasih Alusius ya terima kasih Pak Acep baik terima kasih sekali lagi Ibu Layla Sudori kita sudah diberikan pencerahan yang luar biasa pada hari ini memperkaya wawasan kita dan tentu saja menginspirasi kita nopel-nopel Ibu Layla adalah nopel-nopel yang bagi saya juga iri ingin menulis seperti itu tapi saya nggak mampu Baik mudah-mudahan nanti teman-teman terispira apa tertarik untuk membaca terdorong untuk membaca tadi Bo Layla sudah menjelaskan di Perpusnas itu kita bisa gratis juga membaca ini adalah untuk memperkaya literasi kita yang saya kira ini sangat luar biasa baik terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada MC terima kasih Pak Acep baiklah hadirin dengan demikian studium generale pada hari ini telah selesai terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati